Nama saya Caca, asal dari Palembang. Saya ikut retret karena diajak Bante sih. Kemarin kebetulan ketemu Bante adakan ODM di Palembang. Sayangnya waktu itu ODM saya nggak sempat ikut, tapi waktu sebelum retretnya ada dua hari saya sempat ikut. Kalau untuk Wipasana, meditasi sebenarnya banyak metode yang pernah saya pelajari. Dari pertama pakai objek visualisasi, itu yang dari tantra. Terus juga kemudian saya kenal meditasi sama Tapa Wana dengan anak-anak hati. Tahun lalu kebetulan saya ikut juga retret Wipasana yang ada di Gunung Gelis. Itu 10 hari juga. Tapi metode yang diajarkan tidak feel Wipasana karena diawali dengan Samanta Bawana. Jadi waktu melihat metode Bante, terus terang saya dimuat waktu itu. Bahkan sampai hari kelima, hari keenam itu kayaknya saya sudah beda konsep dengan yang Bante ajarkan. Jadi kayaknya nggak ketemu apa yang Bante Jelasan itu nggak masuk. Mungkin di sini masuk, tapi ininya nggak terima gitu loh. Karena menurut saya kok teorinya sakot banget gitu ya, langsung ditembus kayak gitu. Karena kan kebiasaan kita awal selalu objeknya ditenangkan dulu dengan Samanta Bawana. Ditenangin dulu, baru kita mengamati objek tubuh gitu kan. Apa sensasi yang ada di tubuh. Hari keenam kayaknya saya sempat bingung juga. Tapi waktu itu kata Bante, saya udah mau pulang waktu itu. Kalau malam saya bilang ke Bante, Bante kayaknya saya nggak kuat. Saya bilang, saya mau pulang. Soalnya kayaknya konsepnya beda banget Bante, saya bilang. Tapi kata Bante, jalannya dulu, nggak bisa pulang. Dicoba lagi latihan. Kan masih ada 2 jam. Saya mau duduk dulu, Bante. Saya coba lagi. Sempat sih, sempat ngerasain ada yang katanya menjreng itu ada sekali. Dan waktu terasa itu, di situ baru tersentuh yang namanya dama. Dama itu indah banget. Karena saya sempat mengeluarkan air mata tanpa peta dari. Rasanya damai banget waktu itu. Terus juga hari keberapa. Saya kayaknya masih banyak. Yang kilesa-kilesa kita itu udah nggak berhitung banyaknya. Salah satunya mungkin yang kemarin sempat sampai 5 jam setengah ya Bante. Lihat perputaran turun naiknya itu semakin lama, semakin sakit itu sampai 10 kali. Dan itu belum selesai sampai akhirnya saya nyerah, saya jerakin badan, saya taksa. Sampai akhirnya saya udah nggak sanggup lagi. Saya nggak bisa teriak karena saya nggak mau ganggu yang lain. Akhirnya saya nangis. Nangis, waktu itu saya minta ada salah satu peserta panggil dokter Ross. Waktu itu akhirnya dokter Ross tampil Bante. Bante cuma saran, terima. Karena sebenarnya hambatan yang paling terbesar adalah karena kita tuh nggak bisa menerima rasa sakit. Kalau kita bisa menerima, let it go. Mungkin itu bisa jalan. Yang saya aneh ya. Mungkin karena saya sudah pernah ngalamin yang tadi, ngejreng tadi. Saya ada keinginan lagi. Keinginan itu yang akhirnya membuat saya mencari. Dan itu sebenarnya menimbulkan gileksan yang lebih kuat lagi. Dan itu saya baru sadari, sudah beberapa hari, semakin dicari itu semakin aneh. Dan sampai saya bingung sama Bante. Saya bilang, kok Bante kayaknya makin hari saya makin ribet gitu ya. Cuman kata Bante, kamu nggak boleh banyak pikir. Karena semakin banyak kamu pikir, justru kamu menambah katanya kekuatan dia ikutin. Bukan kesadaran kamu, jadi dia semakin berkembang. Jadi sampai kemarin saya bilang, salah saya apa? Ada apa yang salah? Sampai ada satu pagi, itu timbul saya meditasi sampai dua jam setengah berdiri. Itu saya nggak merasa sensasi apapun. Karena saya mencari kan, ternyata kejenuhan itu parah. Itu sampai kita cari, begitu kita niat pengen, itu dia nggak mencari. Dan itu akhirnya saya mengerti, oh ternyata kita tidak boleh punya keinginan. Semakin ada keinginan, ada cita-cita mungkin boleh, tekat juga boleh. Tapi kalau tekat yang sudah dikuasai oleh kehendak, yaudah nggak selesai. Perjuangan ini saya rasa yang namanya para yogi kita semua mungkin balik hari ini. Tapi saya rasa perjuangan itu bukan titik puncangnya sampai di sini. Karena kita pun harus terus berjuang di kehidupan yang mungkin jauh tantangannya justru lebih banyak. Karena lingkungan juga tidak sportif seperti di sini yang tenang gitu. Saya rasa itu aja, tapi yang jelas saya mengalami lebih banyak ke spiritual. Karena saya merasa, saya belajar buddha dhamma itu baru. Dan terus terang, masih di kulitnya pun belum selesai dibaca. Kalau di majimanikaya itu mungkin baru bahasa pengantarnya itu pun belum kelar gitu lah. Saya selesaiin. Tapi dengan lipasana ini, kita bisa mengerti sendiri. Maksudnya itu dhamma yang diajarkan buddha itu seperti apa. Dan itu benar. Yang namanya ekipasiko, itu memang benar-benar berlaku. Datang, lihat, dan buktikan. Dan itu memang bisa terbukti yang buddha katakan. Apapun dhamma yang disampaikan oleh guru agung kita, itu memang terbukti sekali. Terima kasih.